Dua pejabat di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau diganti. Dengan adanya pergantian ini, maka pada Senin 17 September 2018 dilakukan pelantikan terhadap dua pejabat Eselon 3, yaitu AKBP Darsono selaku Kepala BNN Kota Tanjung Pinang dan AKBP AH Panggaben selaku Kepala BNN Kota Batang. Pelantikan yang dilaksanakan di kantor BNNP Kepri di kawasan Batu Besar Kota Batam ini, selain disaksikan oleh para pejabat Eselon 3 dan Eselon 4, serta pegawai di lingkungan BNNP Kepri, pelantikan juga disaksikan oleh Kepala Biro SDM Polda Kepri. Usai melakukan pelantikan, Kepala BNNP Kepri, Brigjen Paul Richard M. Nainggolan mengatakan, pergantian ini dilakukan sebagai penyegaran dan motivasi kerja bagi pejabat yang dilantik ini. Ini sangat penting karena kita ketahui Batam dan Tanjung Pinang ini kan sama-sama penting. Batam sendiri kita ketahui ia sangat terbuka, kemudian permasalahan juga banyak di Kota Batam, kemudian Kota Tanjung Pinang juga demikian, apalagi Kota Tanjung Pinang itu kan termasuk ibu kota provinsi, dan di sana juga ada pemerintahan provinsi kan semuanya di Tanjung Pinang. Jadi permasalahan juga tentu lebih kompleks di Tanjung Pinang, termasuk juga daerah Batam. Jadi dua-duanya daerah ini memang perlu penanganan yang dengan baik dan serius. Kedua pejabat ini akan segera melaksanakan tugas-tugas pentingnya dalam penanganan masuknya peredaran gelap narkotika di wilayah tugas masing-masing. Untuk Kota Batam, tugas pengawasan menjadi lebih ekstra karena banyaknya pelabuhan yang sangat terbuka bagi akses masuk dunia internasional, sedangkan Kota Tanjung Pinang adalah ibu kota provinsi, di mana komposisi masyarakatnya adalah yang kedua teramai di Kepri. Selain maus padai pintu masuk perbatasan dari ancaman peredaran gelap narkoba, kedua pejabat juga harus berkomitmen yang kuat terhadap tugas dan pengabdiannya dalam rangka menyelamatkan anak bangsa dari bahaya akibat penyelahgunaan narkotika. Dengan pergantian ini, diharapkan tugas-tugas yang dilakukan akan terus menjadi lebih baik. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.